Inna lillahi wa inna ilahi rajiun. Kabar duka saat ini menyelimuti dunia dakwah di Indonesia. Ustaz Walid Yazid bin Abdul Qadir Jawas, sosok dan tokoh salafi Indonesia dikabarkan telah meninggal dunia. Pada hari ini, kami 11 Juli 2024 di Bogor, Jawa Barat, kabar meninggalnya Ustaz Yazid Abu Jawas disampaikan sang anak melalui media sosial WhatsApp. Telah meninggal ayah kami tercinta, Ustaz Zunal Walid Yazid bin Abdul Qadir Jawas. Semoga Husnul Khotimah, segala amal perbuatannya diterima oleh Allah, dan diampuni dosa-dosanya serta Allah masukkan ke dalam surganya, tulis anak Ustaz Yadis Jawas. Informasinya, sebelum meninggal Ustaz berusia 61 tahun itu dikabarkan sempat menunaikan ibadah haji meski kesehatannya drop di Mekah. Yazid bin Abdul Qadir Jawas Hafizahullah merupakan Ustaz bermanhad salaf yang lahir di Karanganyar, Kebumen, 1962. Dia dikenal karena banyak menulis buku-buku agama Islam dan dibesarkan di kota Bogor, dikenal sebagai Mubalik yang sangat perhatian dalam menebarkan sunnah. Ustaz Yazid Jawas yang dikenal dengan ceramahnya yang tegas ini ternayata mempunyai kecerdasan yang luar biasa. Ustaz senior dari kalangan ahlus sunnah ini mampu menghafal kitab ulama klasik, yaitu Bulugul Maram. Kitab Bulugul Maram ini dihafal oleh Ustaz Yazid Jawas. Tak heran karena beliau memang sudah menampakkan keilmuannya sejak usianya masih muda. Dia mampu menghafal kitab Bulugul Maram Karangan Ibnu Hajar Al-Askalani. Sampai jumpa di video selanjutnya.